Nah, kemudian, sebagaimana biasa, ini yang sangat mematikan untuk hama ya, baik itu fungisida maupun insektisida, yaitu rendaman air tembako. Ini sudah saya rendam, ya. Ini yang mematikan? Ya, sangat mematikan, Ren. Untuk hama nafsu? Oh, bukan, Ren. Kalau hama nafsu, Ren, ada, Ren. Kan sudah ditutorialkan, Ren. Nah, cikana saya mau suatu hal ini. Dr. Tani Channel Oke, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kan Suhar, bersama Dr. Tani Channel. Kali ini saya sudah berada di sebuah pekarangan rumah, ya. Ini rumahnya sekretariat rumah Dr. Tani Channel. Kali ini kita akan share sebuah produk yang top markotop, josh, ekstra josh, untuk melawan hama. Hama apa saja? Belalang, kutu, kutu gembul. Kutu gembul. Terus ulat, ulat ya. Dan banyak lagi hama-hama yang mengganggu tanaman kita. Pestisida ini, bahan bakunya ada di sekitar kita. Contohnya ini. Nah, ini. Daun sirih. Daun sirih ini banyak ditanam di pekarangan rumah, ya. Karena ini banyak sudah menjalar, ini kita kurangi, biar tidak mengganggu. Dan ini akan kita manfaatkan sebagai bahan pesticida. Ini butuh berapa, nih? Satu on. Satu on-nya. Kita buat satu liter aja, Ren. Ini yang biru. Kalau yang merah boleh. Oh, malah bagus, Ren. Lebih bagus, ya. Yang merah itu, ya. Itu lebih ganas, ya. Tapi yang tersediakan ini, Ren. Oke. Oke, teman-teman ya. Untuk proses selanjutnya, kita langsung ke posko. Untuk memproses pesticidanya. Oke. Kita langsung ke posko. Bahan yang lain. Oke, teman-teman. Kita ambil bahan baku yang lain. Salah satunya ini daun sirsak, ya. Daun sirsak ini buat campurannya. Nah, ini. Ini di flan. Daun sirsaknya. Staligus kita memproning, ya. Nah, ini, teman-teman. Ini ada daun sirsak yang perlu kita proning, ya. Pohon sirsaknya. Satu pohon. Ini perlu diproning, ini. Jadi, daunnya kita manfaatkan untuk pesticida. Jadi, nanti akan kita campur dengan... Apa itu? Daun siri. Daun siri. Dan kunyit, ya. Dan kunyit. Oke. Oke, kita langsung ke posko untuk prosesnya. Oke, sobat. Terima kasih. Sudah mengikuti perjalanan kita dari pengambilan bahan dasarnya. Ada daun sirsak. Ada daun siri. Ada pun... Keunggulan produk ini. Itu paling josh. Paling mantap. Karena ada satu bahan yang sangat mematikan. Biar lebih jelas. Biar dijelaskan sendiri oleh dokter Tani kita. Dokter Tani Masukkan. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, pecinta organik, ya. Kita buat beberapa varian, memang. Sebagai pilihan, sahabat-sahabat Tani, tentang pesticida. Jadi, kemarin kita sudah bikin berbagai macam varian, ya. Nah, kali ini kita bikin lagi untuk menyesuaikan ketersediaan material atau bahan yang ada di sekitar sahabat-sahabat Tani punya pilihan, ya. Nah, bahannya tadi sudah dijelaskan bahwa daun siri, tadi sudah kita ambil di lapangan, ya. Daun sirsak, ini sudah kita proning, kita protoli juga, ya. Ini kita butuhkan satu on, satu on, satu on, ya. Nah, kemudian, sebagaimana biasa, ini yang sangat mematikan untuk hama, ya. Baik itu fungisida maupun insektisida, yaitu rendaman air tembako. Ah, ini sudah saya rendam, ya. Nah, nanti kita sarin. Ini yang mematikan, ya. Ya, sangat mematikan, Ren. Untuk hama nafsu? Oh, bukan, Ren. Kalau hama nafsu, Ren, ada, Ren. Oh, iya, iya. Kan sudah dituturalkan, Ren, ya. Nah, segala sarimau, suatu, Ren, ya. Sehingga tidak ada komen lagi dari asisi, Ren. Oh, iya. Iya, tanya itu. Pak Wubut, lu kemarin tanya. Jangan khawatir, ya. Masih banyak lagi, Ren, nanti, Ren. Untuk hawa-hawa itu, Ren. Untuk hama nafsu, ya. Ada, ada lagi. Masih banyak, nanti. Jangan khawatir, Ren. Ya. Yang penting kita strong. Oke. Dan siap. Nah. Mantap. Terus, lanjut. Kunyit, ya. Kunyit, ya. Satu on. Satu on juga, ya. Semuanya satu on. Nah, kemudian kalau ini satu gengam. Cukup, ya. Tapi direndam dengan air panas. Air panas, ya. Supaya ekstraknya cepat keluar, ya. Benar, benar. Nah, kalau yang ini kita blender, ya. Yang kunyit, ya. Kita blender. Kalau ini kita tumbuh. Ini daun-daun ini apa aja, kok. Iya, nggak, maksudnya kok. Digunakan untuk pesticida, oh, ya. Apa ini? Kalau daun sirih ini, friend, ya. Ini selain punya kandungan unsur hara, ya. Dia punya kandungan berbagai macam bahan aktif, ya. Terutama sekali, yaitu asirinya. Asiri itu udah disukai, friend. Termasuk di sirsat ini juga, ya. Baunya itu. Oh, iya. Itu udah disukai, ya, sama serangga. Tapi nenek-nenek kok suka, ya. Oh, suka, friend. Untuk menginang. Nah, itulah friend. Makanya, mbak-mbak kita itu, ya, karena dia menginang, ya. Nginangnya istilahnya. Itu dia giginya kuat, friend. Oh, benar-benar. Makanya cuma mbak-mbak kalau nginang itu, kan, tidak diminum airnya, friend. Oh, iya. Dibuangan ya. Benar, benar. Tapi, itu mematikan bakteri-bakteri yang ada di mulut. Oh. Suka nginang, wad? Nggak. Kita kasih, waduh. Nggak, 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 sudah, sudah cukup kuat. Oh, kuat, ya. Saya enggak, gue, rumpal, ya. Ini juga, ya. Nah, sehingga, oh, kalau ini untuk kesehatan manusia juga bagus. Ini kesehatan masih bagus. Untuk diminum juga, ya, sebenarnya. Nah, nanti kita tutorialkan juga, ya. Herbal, ya. Kesehatan manusia, manfaat daripada daun siri. Manfaat dari, ini nanti, next video, ya. Next video, ya. Untuk kesehatan manusia, ya. Oke, oke. Nah, ini kita tumbuh, nanti. Kita tumbuh. Kita tumbuh. Ini kita blender. Satu on semua, ya. Satu on semua, ya, oke. Oh, ada lagi, friend. Apa? Ini garam. Oh, ya, sedikit. Ini kalau garam sedikit, friend, ya. Pelengkap, friend, ya. Ya, biar sedap, ya. Oh, bukan dari minum. Tapi, ini nanti, apa itu, juga akan membantu daripada kehebatan semua bahan, ya. Oke. Untuk membunuh bakteria. Yang tidak penguntungan, ya. Oke, kita mulai. Kita rajang dulu. Semuanya. Kalau ini kita tumbuh, friend, ya. Ini kita blender, ya. Oke. Oke. Kita sudah siapkan alat tumbuhnya. Mana pisaunya tadi, friend? Oh, dah usah, friend. Sudah masuk, friend. Sudah masuk, friend. Sudah masuk, daropad. Sudah. Sudah. Ya, teman-teman. ini materialnya sudah kita tumbuk ya kemudian ini siap kita blender ya teman-teman tahu juga anunya prosesnya nah ini kita saring ya kita peras ini mau diperas setelah diperas saring Oh bau berani ya mantap-mantap strong strong bau soto-bau soto ini supaya keluar semua anunya sarinya sarinya zat-zatnya tuh biaran semua ya biarnya tuh jadi kalau sahabat-sahabat di rumah mau bikin dalam jumlah banyaknya tinggal mengalihkan saja Iya anunya komposisinya ya kalau ini satu liter kita pakai satu on ya ya satu on semua ya dan kita saring oke oke baunya eh mantap Hai banyak ulat tak mau sama ini ya langsung loyo ayah gue langsung tepat langsung tepat tepat loyo aja unda langsung tepat langsung tepat iya tidur selamanya dah oke ya kita ini kita blender blender Pak ya 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 oke 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 temen-temen kita blender dan kita saring ini juga kita proses ini jangan dibuang ya Oh bisa untuk adat-adat ya ini langsung tanaman kita sehat tahan terhadap penyakit kalau limbahnya ini kita nah siapa taruh di sekitar Karen ini nanti aplikasinya berapa ini harus dicampur dengan air lagi iya nanti warna penggunaannya satu banding sepuluh ya untuk sempatkan untuk sempatnya ya untuk satu minggu berapa kali tergantung kondisi bergantung tingkat keparahannya Oh gitu kalau untuk preventif ya seminggu sekali seminggu sekali kalau kita lihat nanti ternyata gejalanya itu banyak Oh si banget banyak kutu kebunnya dua hari sekali berada dua hari sampai tuntas ya sampai masalahnya ya ya oke 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 teman-temannya sudah jelas komposisinya untuk aplikasinya meh 1 banding 10 10 1 banding 10 ya garam nyawa garamnya ya kalau ada sendok aja sendok saja Oke jangan banyak-banyak ini takut anu terlalu terlalu asin men iya hahaha mencuren sedek gelure tapi kalau kebanyakan enggak bahaya ya gatung ndak ndak ndakan organi berani Oh gitu menimbulkan gana gosong pada daun ya enggak kalau maksudnya garamnya iya breng kalau garamnya brengan itu makanya jangan banyak-banyak temen-temennya cukupnya aja Hai ya Oh mantep ini 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 sudah jadi berapa liter liter nih satu liter ya dua literan ya oke nah ini jadi berantannya kita masukkan eh sebentar Ren apa kalau selamatkan sudah Ren ya mantranya Ren cor jabar cor dikocor hehehe bukan kocoran kocor gue itu kan uang jabar uang apa dicuang oke 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 sini jadi teman-teman oke tinggal kita mengaplikasikannya dengan konsentrasi satu banding 10 oke ya oke ya jadi ya oke teman-teman semoga ini bermanfaat untuk eh kesehatan tanaman kita kita maksimalkan Oh ya saya ingatkan eh untuk penyemprotan ini alangkah baiknya di suri hari ya suri hari kalau siang hari masalahnya kena sinar matahari ya kemudian kalau hujan usahakan setelah hujan aja ya ya setelah hujan ya biar tidak rotok ininya Oke teman-teman terima kasih sudah kita menonton video kita menonton video kita dari awal sampai akhir semoga bermanfaat Jangan lupa share subscribe komen like like sharenya jangan lupa ke seluruh dunia ya jangan di seputaran Byton aja tapi ke seluruh dunia dunia akhirat Oh ya dunia akhirat dunia akhirat apa di share Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat